bedak yang kering sama yang basah nih ya itu gua bawa apa sih eh pasta gigi mod wash masker facial foam jadi lebih ke alat-alat pergantengan lah ya baik untuk begitu dulu bawain apa aja beberapa memang ada makanan tapi bukan makanan berat ya makanan berat itu udah pasti pihak warga sudah menyiapkan itu waktu lebih bawah ke-kebedak-bedak gatel di dalam itu kan air kan bisa dibilang ada yang cocok ada tengah gitu jadi kita menyiapkan ini takutnya Vicky itu nggak cocok sama airnya gua bawa bedak yang kering sama yang basah nih ya ya itu gua bawa apa sih eh pasta gigi mod wash masker facial foam jadi lebih ke alat-alat pergantengan lah ya pomet apa nih masker juga gua udah bawa kalau nih masker sekarang masker udah ada di minimarketnya udah nggak susah kayak dulu terus ada sikat kunci nah ini juga masker nih kalau dia lagi santai malem-malem kan itu udah dikunci nggak ada ngapa-ngapain dengan mukilu pakai masker aja biar nanti glowing gitu maksud gua jadi ini sesuai dengan pengalaman aja nih yang lu pakai sering dulu ya maksudnya iya ini gua belajar dari pengalaman yang dululah pastinya karena di dalam tuh tidak ada kegiatan apa-apa lebih baik kita memperganteng diri aja kan nanti di saat udah sidang mulai jejer turun dari bus ke temennya dia muka dia cerah gitu loh ya minimal keluarga-kewarganya yang membesuk dia tuh nggak kelihatan kusam muka dia keluarganya juga akan oh iya ternyata Vicky back-back aja gua yakin lah ini barang-barang yang gua bawa ini sangat berguna sekali buat dia ke depannya tapi kalau untuk makanan kayak nasi atau mungkin buah-buahan keluarganya masih udah menyiapkan tapi bisa dibilang kan Vicky bukan hanya sekali ini kan udah dua kali ini yang ketiga kali sih tiga kali jadinya yang pertama dan yang kedua itu kan including ya dia keluar langsung disambut di depan kan diproses lagi masuk lagi jadi ini ini yang ketiga ini yang ketiga ya memang sih dia sudah punya pengalaman pastinya untuk bernegosiasi di dalam ya apapun itulah atau mungkin mau beli makan atau apalah kita nggak tahu juga dan dia pasti akan cepat adaptasi juga kan di dalam pasti ada ada sarana olahraga ada sarana sosial juga kan untuk mengisi waktu luang oke apa lagi ya kalau dari lu sendiri mungkin harapan lu pasti buat Vicky ini mungkin ada doa tersendiri mungkin harapan-pesan buat temen lu ya harapan gua untuk Vicky nanti bisa sudah sidang ya ya kamu tetap tenang aja ya saya yakin lah kamu bisa bisa menyelesaikan masalah ini ini kan cuma masalah udah selesai dari masalah yang ini udah lah Vicky kalau misalnya kita ngonton untuk mencari kebenaran itu malah kita yang masuk saya tuh nggak pernah berubah lah ngomong dimanapun juga itu kalau kita ngerasa benar udah kita diem aja lah kalau nggak kita pura-pura ngalah aja deh ya lu bener lu bener lu selesai dead ship gitu